Bersambung... Beginilah kondisi tebing sungai Mekuris yang longsor di Dusun Dungmas, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Curah hujan tinggi dalam sepekan terakhir membuat tebing sungai yang dekat dengan rumah warga longsor sepanjang lebih dari 45 meter. Hal itu menyebabkan halaman dan pondasi teras salah satu rumah warga amblas tergerus air. Paling parah rumah milik endang, bagian depan rumah telah menggantung lantaran bagian bawah pondasi rumah telah amblas tergerus air. Atas kondisi ini, para pemilik rumah telah diminta untuk mengosongkan rumahnya. Hal ini dilakukan demi keselamatan mereka dari ancaman longsor yang lebih parah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah lama tuh Pak? Tapi terus parah ini tuh gimana? Iya. Itu berarti rumahnya yang depan udah gak menggantung itu? Menggantung ya kira-kira 4 meter lebih itu yang disana caga. Gak takut tuh? Gak takut Pak, tapi gimana lagi? Ini masih ditempatin ya? Masih. Kalau malam juga? Malam juga masih. Masih. Harapannya beripun? Harapannya ya untuk segera, Pak, mohon bantuannya. Perangkat desa Kedung Rejo, Bambang menjelaskan longsor tebing sungai Mekuris ini setidaknya mengancam tiga rumah, masing-masing milik endang, suwada, dan rohani. Sebab jaraknya sangat dekat dengan sungai. Orangnya gak takut Pak ini kok, masih bertahan. Ya kelihatannya gak takut Pak. Masih bertahan, disuruh pindah, ya gak mau pindah. Berkali-kali Pak di, disuruh pindah. Desa sudah mengupayakan? Ya desa sudah mengupayakan, tapi ya masih gak mau. Ini yang longsor berapa Pak diameternya? Sekitar 40-50 meter, ya. Semakin meluas juga ini Pak? Ya, semakin meluas. Selain dilakukan penanganan darurat di titik longsor, pemerintah desa juga berencana melakukan relokasi terhadap rumah warga yang rawan longsor ini ke tempat yang dinilai lebih aman. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.